Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat keluarga di rumah Ayo bunda perkenalkan Nama saya Cerianur Utami Saya orang tua murid dari Ananda Danis Pramudia Harsha Yang kini kelas 2 SD di generasi Ahad Pertama-tama saya ingin menceritakan bahwa Danis sudah bergabung di generasi Ahad Sejak Danis TKA hingga saat ini kelas 2 SD Berawal dari kegalauan saya sebenarnya Karena dulu saya berpikir Danis pada saat Usia 4 tahun dan sudah memiliki adik laki-laki Sifat manjanya itu selalu tidak bisa hilang Artinya dia sulit bersosialisasi, berkomunikasi Bahkan takut dengan orang-orang yang belum dikenalnya Kemudian saya berpikir dan berdiskusi juga dengan suami Bagaimana ini seharusnya dan apa solusinya terbaiknya Akhirnya kami berdua memutuskan untuk Danis bisa bersekolah Tapi tidak hanya itu Kami belum pernah belum bisa menemukan sekolah-sekolah terbaik di sekitaran rumah Sampai satu kali Suami saya Mencari informasi mengenai sekolah yang terdekat dari rumah Dan Alhamdulillah Kita berdua sudah mendapatkan sekolah itu Dan sekolah itu adalah generasi Ahad Danis sekolah itu Tanpa pikir panjang Kami pun langsung bergabung di sini Dan mendastarkan danis di sini Tapi tantangan itu terjadi ketika Bagaimana atau apakah bisa Sekolah generasi Ahad Khususnya PGTK pada saat itu Bisa menampung danis yang aktif Yang takut dengan orang lain Sulit juga bersosialisasi Baik dengan lingkungan maupun teman-temannya Dan sulit berkomunikasi Tapi tantangan itu Berawal tetap dengan keteguhan saya Walaupun hati kecil sebenarnya masih agak ragu pada saat itu Hingga akhirnya Jadwal sekolah pun sudah masuk Dan danis harus mengikuti Mos Masa orientasi siswa Yang dilaksanakan selama dua minggu Satu minggu pertama Orang tua dan saya sendiri Mendampingi danis Selama di sekolah Dan itu pun masih Dalam keadaan aman Kemudian Masuk di minggu kedua Hari pertama Ada aturan yang berlaku bahwa Ananda tidak boleh lagi didampingi oleh orang tua Lantas Saya langsung berpikir dan Makin cemas Cemasnya adalah bagaimana danis bisa melakukan Apa yang sesuai saya harapkan Di minggu kedua hari pertama tepatnya Danis menangis sejadi-jadinya Berguling-gulingan di area sekolah Saya merasa itu menjadi pusat perhatian juga buat anak saya Kemudian hati saya kecil itu pun bergetar Tetapi Allah Menemukan saya Dengan Kepala sekolah PGTK Genaha Igu Ami Beliau mengatakan pada saat itu Yang saya ingat adalah Ayo bunda Ayo bunda Bunda bisa Kalau bunda bisa Danis pun bisa Semangat Biarkan ananda Danis bersama kami Percayakan kami di sekolah Pada saat itu Yang tadinya semangat saya Agak menurun Melihat Danis seperti itu Semangat saya langsung bangkit kembali Alhamdulillah Tapi tantangan itu Gak sampai berakhir disitu saja Hampir Di hari ketiga Dua minggu itu Danis melakukan hal yang sama Padahal Di rumah Selalu bersemangat Dan menceritakan hal-hal Yang membuat saya sebenarnya Oh sebenarnya gak ada Apa-apa Dan have fun di sekolah Mungkin karena rasa takutnya Bersama orang-orang yang Belum dikenalnya Dan guru-guru disini pun Selalu menyemangati saya Bahwa Anda dan Dari situ Pasti bisa Dan bunda pun Harus meyakinkan itu Namanya naluri seorang ibu Pasti ada kaitannya Dengan seorang anak Dan dari situ Saya mengubah Mensa saya Saya harus bisa Lakukan itu Kemudian Melewati itu Terkadang Setiap saya sampai rumah Ada Pasti Setiap orang tua Yang menginformasikan bahwa Danis Berteriak-teriak Menangis Tapi saya hiraukan Begitu juga Terdengar sampai Di gedung SD Ya Menurut saya sih Ini pasti tantangan yang terberat Buat saya Dan Danis Karena mau mengubah Seperti ini Tidak Mudah di jalan ini Hingga akhirnya Dan saya pada saat itu Sangat mendukung sekali Karena Saya ingin memunculkan Rasa percaya diri Danis Dan Rasa Bagaimana Kreatifitasnya muncul Pada saat pelatihan Saya dikirimkan video Oleh salah satu guru Wah Ternyata Setiap latihan Danis selalu menangis Bagaimana ini Ketika Danis harus Pentas di panggung yang besar itu Dan disaksikan oleh Hal yang ramai Dalam hati selalu berdoa Setiap pagi dan malam Saya tidak pernah putus Untuk mendoakan Ananda Dan guru-guru pun Disini juga melakukan hal sama Mendoakan Siswa-siswinya selalu Lancar Dan Ber Sikap yang lebih baik Ternyata Ketika pentas Itu di luar Ekspektasi saya Danis tidak menangis Bersama teman-temannya Danis hebat naik ke panggung Kemudian Danis merebut mic Bahkan Dia memegang mic Dengan membaca Hadis-hadis dan surat-surat Itu rasanya Begitu saya rekan Di kamera Itu luluh Sedih Tapi campur haru Dan bahagia Mungkin itu salah satu titik Balik bagaimana Danis bisa memberikan Satu Hal yang lebih baik Dari yang sebelumnya Alhamdulillah Itu pasti berkat-berkat Guru-guru disini Yang selalu sabar Setelah Pentas itu Banyak Kegiatan-kegiatan Yang membuat Percaya diri Danis itu Makin bertambah Dan semangat Serta fokusnya Yang saya ingat Adalah Ketika Ada acara Dimana Ada pertukaran Mahasiswa Belajar Dari Beberapa negara Danis Pada asal itu Dan bersama teman-temannya Mewakilkan Untuk menyambut Mahasiswa Dari beberapa negara itu Untuk memberikan Tarian Tarian tradisional Alhamdulillah Mereka Sudah terbiasa Termasuk Danis Anak saya Sudah terbiasa Untuk Bertemu Berinteraksi Bahkan Bersosialisasi Dengan orang yang Belum kenal Pada saat Sebelumnya Hal itu Makin Meyakinkan saya Dan Tidak Rabu lagi Untuk menetapkan Bahwa Danis Cocok Di generasi Ahad Kemudian Ada lagi Waktu TKB TKB Itu Adanya Drumband Acara itu Pun acara yang terbesar Yang dilaksanakan Dan Generasi Ahad Perdana Manggung Atau Memenampilkan itu Di salah satu Wisata di Bogor Ekstra Danis Latihan Hampir Setiap Weekend Dan Coachnya pun Coach terbaik Yang sudah Generasi Ahad Berikan Danis pada situ Memakai Alat Base drum Alat yang besar Tapi Menurut saya Untuk anak Sekurang itu Hebat Karena Tidak Memutuskan Semangat Tidak mematakan Semangat Semangat Bahwa Alat Sebesar itu Semangatnya Makin Bertambah Akhirnya Kita Menampilkan Yang The best Dan Membawa pulang Piala Penghargaan Alhamdulillah Suju Syukur Saya Pada Allah Bisa Bertemu Dengan Guru-guru Di PGTK Tapi Perjalanan itu Tidak sampai Di situ Banyak Hal Hingga Di kelas 2 SD Misalnya Saja Ketika Danis Pada saat Itu Memutuskan Untuk Tetap SD Di generasi Ahad Padahal Saya Dan Ayahnya Sudah Men-survey Beberapa Sekolah Tetapi Danis Tetap Tidak Bisa Move on Apa Kira-kira Yang Membuat Danis Tidak Bisa Move on Ternyata Lagi-lagi PGTK Mumpun SD Di generasi Ahad Itu Memberikan Segala Fasilitas Bahkan Segala Pelayanan Secara Pendidikan Itu yang Terbaik Waktu PGTK Begitu Danis Masuk Danis Melihat Satu hal Yang membuat Ada-ada Pasti Tertarik Playground Ya Playground Playground Dengan area Yang luas Artinya Danis Yang aktif Bisa tersalurkan Emosinya Dengan Cara Berlarian Bermain Itu Tepat Untuk PGTK Generasi Ahad Kemudian Pada saat itu pun Danis Ada Pelajaran Montessori Montessori Dimana kita ketahui Itu seperti Pengenalan Konsep Dalam belajar Anaknya itu Tidak pernah tahu Kalau itu Ternyata belajar Tetapi Have fun Sambil bermain Itu pun Danis Menalami Banyak sekali Kegiatan-kegiatan Di PGTK Yang membuat Danis Tidak bisa Move on Begitu Nah begitu KSD Danis Itu Hal yang Ya sampaikan adalah Bunda aku naik Getek Naik getek Mungkin saya berpikiran Masa sih Ada getek Di jaman Sekarang ini Dan anak saya tahu Saya tanya Getek seperti apa Itu seperti Alat transportasi Lama bunda Tapi dari bang Ya benar Akhirnya saya datang Ke sekolah Benar-benar Menyaksikan sendiri Bagaimana Have funnya Dan entusiasmenya Anak-anak Negatif Di era modern Kali ini Saya cukup Mengapresiasi Bagaimana Sekolah generasi Ahad itu Memberikan Segala fasilitas Yang ada Dengan pelayanan pendidikan Yang luar biasa Contohnya seperti itu Secara natural Kemudian Ketika SD pun Danis Itu Mempraktekan Dan bersama teman-temannya Bagaimana sih Cara bercocok tanam Termasuk melalui jabu Dengan lahan yang luas Dan anak-anak bisa Bercocok tanam Itu Danis Dan teman-teman Mencoba bagaimana Mempraktekan Dan mengaplikasikan Gak sekedar cuma teori Dan itu Menjalani prosesnya itu Hingga Menjadikan produksi Dari tanaman Jumbo Dan Dari situ Saya berpikir Saya Tepat sekali Saya gak Saya gak salah Untuk memilih Generasi Ahad Kemudian Ada lagi Ketika Danis bilang Bunda Aku sudah coba Minja warrior Apa itu Minja warrior Ternyata Saya seribiki adalah Itu salah semacam Alpubon Yang biasa kita temuin Di tempat-tempat Wisata Dan disini ada Nah itulah Kehebatannya Dari generasi Ahad Memunculkan Anak-anak yang lebih Aktif Kreatif Mandiri Berani Mau ketangkasannya Muncul Dan macem-macem Dan anak-anak Hefan sekali Melihat Lapangan yang luas Musola yang selalu bersih Karena disini Sudah menetapkan Bagaimana program Belajar itu Mengutamakan dari Segi agama Dari danis kecil Dari danis usia 4 tahun TK Sudah dikenalkan Bagaimana Sholat Itu Tiang agama Sholat ada 5 waktu Dan Sholat duhanya Tidak pernah ketinggalan Hingga sakit Walaupun pandemi Kita rasakan Kan dia pun Kemudian Ketika SD pun Danis ikut Ex-Kul Panah Yang kita tahu Panah Kan memang Cabang olahraga Yang dipilih oleh Nabi kita Nabi Muhammad Kemudian Danis ikut Silat Silat Mata pelajaran Yang wajib Sayang Karena Beberapa sekolah Malah memilih Bukan Silat Tetapi Bela diri Macam cabang olahraga Yang lain Nah Berarti Sebenarnya Cabang olahraga Silat ini Selain diakui Oleh Indonesia Dan negara lain Sebenarnya Silat pun Dipilih generasi ahad Dengan Yang tepat Kenapa? Karena silat itu Selain untuk Kita protek diri Paling tidak kita Dan generasi ahad Serta anak-anaknya Memperkenalkan Bagaimana sih cabang olahraga Yang merupakan Kesemian tradisional Di Indonesia Seperti itu Banyak hal Ada banyak pengalaman-pengalaman Yang 4 tahun Danis Sudah lewati Hal-hal yang manis Hal-hal yang berkesan Dan Hal-hal yang penuh Memiliki Informasi Ilmu baru Dan saya pun Sangat bangga Saya pun sangat Bersyukur Dan Merasa Bahwa Saya ini orang yang beruntung Karena Danis Bisa bertemu Dengan orang-orang Yang tepat Guru-guru yang tepat Kemudian teman-teman Dan lingkungan yang Baru Yang bagus Mungkin itu saja Dari saya Mudah-mudahan Pandemi ini Segera berakhir Hingga Nanti Anak-anak Kita Indonesia Bisa bersekolah Seperti Sedihakala Dan Untuk kita semua Diberikan kesehatan selalu Itu saja dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh